Halo co-friends, kita bahas soalnya yuk Tentukanlah alas dan tinggi pada segitiga-segitiga berikut Kita bahas soalnya satu persatu ya Yang A dulu Co-friends masih ingatkan tinggi pada segitiga itu apa? Tinggi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut Dan tegak lurus dengan sisi di depan sudut tersebut Lalu garis yang tegak lurus itu adalah Kedudukan garis yang berpotongan Dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku Yaitu 90 derajat Perhatikan gambar segitiganya Titik sudut yang diperhatikan adalah titik sudut yang I Lalu kita tarik garis nih dari titik sudut yang I Nah setelah ditarik garis Garis yang sudah kita tarik ini Itu tegak lurus dengan sisi di depannya Yaitu sisi JK Maka kita dapat tingginya Tinggi pada segitiga itu adalah garis yang kita tarik Jadi garis yang diwarnai oleh garis putus-putus berwarna merah Maka kita dapat nih Tinggi segitiganya itu adalah garis I L Kita tulis di jawabannya Selanjutnya alasnya Alas pada segitiga adalah garis yang terletak di depan titik sudut tersebut Berarti garis yang ada di depan titik sudut I Yaitu garis apa nih? Garis JK Berarti kita dapat deh Alasnya itu adalah garis JK Kita tulis di jawabannya Yang A alasnya JK tingginya I L Selanjutnya yang B Yang B caranya masih sama Perhatikan titik sudut W nya Dari titik sudut W kita tarik garis Lalu garis tersebut tegak lurus dengan sisi di depan sudut tersebut Nah berarti yang tegak lurusnya itu garis yang diwarnai oleh garis putus-putus berwarna merah Nah kita dapat nih Jadi tinggi segitiga yang B itu garis apa? Benar banget Tinggi segitiga yang B itu adalah garis W Selanjutnya alasnya Berarti garis yang terletak di depan titik sudut tersebut Garis yang terletak di depan titik sudut W Yaitu VX Maka alasnya itu adalah garis VX Jadi kita dapat nih jawabannya yang B Alasnya itu VX Tingginya itu W Selesai deh sampai sini Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya ko friends Tepat semangat belajarnya ko teman titik sudut tersebut Tepat semangat belajarnya ko teman titik sudut tersebut